Sekjen PDI Perjuangan dan Rituan Kamil saling balas pantun soal Cawapres Gajar Pranowo. Apakah PDI Perjuangan ini serius mempertimbangkan nama Rituan Kamil atau mungkin hanya goda politik saja? Lalu bagaimana juga respon P3 kawan koalisi PDI Perjuangan yang sudah terlebih dulu menyiapkan Sandiaga Uno sebagai Bacawapres Gajar? Kami bahas sore ini bersama dengan anggota DPR fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, jurubicara P3 Ahmad Baidowi dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Sore, Mbak-Mbak-Makak. Sore, Assalamualaikum Pak. Sore, Audrey. Waalaikumsalam, saya mau ke Bang Doli dulu. Bang Doli, jadi ini kalau menurut Partai Golkar nih balas pantun antara Pak Hasto dan Pak Rituan Kamil ini serius atau hanya goda politik saja? Ya, saya kira kan kita dalam menghadapi pemilu ini memang harus serius ya. Setiap pengambilan keterusan apalagi pasangan caper dan cowok pres itu harus dibutuhkan secara bersama antara pihak-pihak pengambil keputusan. Ini kan nanti akan harus dibicarakan antar partai politik, antar koalisi partai politik gitu. Jadi bukan hanya segera dibalas sambil lalu dengan pantun-berpantun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang posisi ngupata Golkar, Golkar sampai saat ini belum merubah keputusannya bahwa kami punya dua keputusan terhadap dengan si Pilpres itu. Yang pertama, kita sudah memutuskan bahwa kita akan itu kontestasi Pilpres dengan mencawankan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Dan kemudian untuk momentum strategi dan keputusan akhir itu sudah kita berikan mandat kepada Pak Erlangga Hartarto. Nah, kemudian yang berikutnya, betul Pak Ridwan Kamil adalah sekarang kada Pak Tegolkar dan pada saat Ridwan Kamil datang bergabung bersama kita, Pak Ridwan Kamil itu tahu persis. Padahal Ridwan Kamil tahu bahwa Golkar sudah punya keputusan-keputusan penting berkaitan dengan Pilek dan Pilpres, tetapi tidak ada juga gitu. Nah, jadi, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil kan, Saudara Ridwan Kamil akan ikut keputusan partai kira-kira gitu. Tapi kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab Mas Awi, gimana dengan P3? P3 kan sudah duluan mendukung Baca Pres, Pak Ganjar sudah menyodorkan juga nama Sandiago Gunot, tapi PDIP malah berbalas pantun dengan Partai Golkar dengan membawa nama Ridwan Kamil sebagai Baca Pres, Pak Ganjar. Ustazirnya nanti akan dijawab oleh Bapak-Bapak, tetaplah bersama kami. Sekarang saya ke Mas Awi. Mas Awi tanggapannya untuk dari P3 nih, gimana nanggepinnya dari balas pantunnya Pak Sekjen PDIP dengan Pak Ridwan Kamil? Merasa terganggu nggak sih goda politik yang digoyangkan oleh PDIP? Sama sekali nggak, kan itu hanya jog politik saja gitu kan. Jadi nggak dianggapnya serius ini, hanya bercanda? Kalau perlu kita bikin pantun juga kan begitu. Ini kan soal menentukan calon wakil presiden itu kan harus melalui ada mekanismenya. Jadi kalau misalkan ada lontaran-lontaran di panggung kegiatan, itu kan tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai sebuah keputusan. Namun demikian, P3 juga menyadari ketika Pak Hasto berpantun seperti itu, karena dalam beberapa kali diskusi dengan PDIP itu Ridwan Kamil termasuk nama-nama yang dipotret untuk kemungkinan menjadi calon wakilnya Ganjar di samping nama-nama yang lain. Jadi kalau kemudian acaranya itu, kemudian acaranya di Bandung. Coba acaranya di tempat lain mungkin pantunya berbeda, karena acaranya di Bandung itu Pak Ridwan. Tapi karena gini Mas Awi, koreksi kalau saya salah, dari sekian banyak nama yang benar-benar terang disebutkan adalah namanya Pak Ridwan Kamil dari sekian nama Bacawapres nih. Kalau Mbak Puan itu malah lebih terang lagi, menyebut beberapa, kan begitu. Jadi itu hanya bagian dari gimmick politik kita memanenya, terus kemudian soal calon wakil presiden kan tentu akan dibicarakan, PDIP bersama dengan partai-partai pengusung lainnya gitu. Toh, bangunan koalisi kan masih belum konkret, bisa jadi bertambah, karena nanti konkretnya koalisi itu ketika mendaftar ke KPU. Namun demikian, kita menyadari bahwa di antara tokoh-tokoh yang ada, karena P3 sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno sebagai calon pendampingnya Mas Ganjar, memang ada sejumlah tokoh yang coba juga dijajaki kemungkinan. Nah, Pupos P3 hari ini adalah bagaimana Pak Sandiaga Uno itu menjadi calon wakilnya Pak Ganjar. Karena dari berbagai lembaga survei, popularitas ataupun elektabilitas Pak Sandiaga Uno, dalam posisi calon wakil presiden itu menempati urutan pertama. Nah, sementara Pak Ganjar juga menempati urutan pertama. Ketika disantikan, tokoh-tokoh yang sama-sama menempati urutan pertama itu, sangat mungkin itu bisa menerangkan. Oke, artinya P3 tetap pada baca wapresnya adalah Sandiaga Uno, tapi kemudian kalau dari Golkar tadi tetap serius kepada Pak Erlangga. Nah, sementara PDIP kalau kemarin kita wawancara Pak Sekjen bilang, ini serius gode politiknya. Sebenarnya gimana sih memaknainya Mas Adi? Ya, saya kira dua hal, Audrey. Pertama, kalau kita bicara tentang angka-angka statistik, tentu duet antara Ganjar dan Ketuan Kamil relatif menjanjikan. Ini tentu akan meningkatkan elektabilitas Ganjar ya, yang memang merajai di dua provinsi besar di Jawa, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kalau duet ini terwujud, maka Jawa Barat akan dikuasai pasangan Ganjar dan Ketuan Kamil ya. Yang tidak mengherankan kalau duet ini terwujud, maka Pulau Jawa bisa dikuasain ya. Kemudian kita sebut sebagai battlegrounds dalam Pilpres di 2024, mengingat jumlah populasi pemilihnya itu mencapai 45 persen secara pemilih nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Sandi memang relatif juga diuntungkan, karena Sandi itu adalah orang yang saat ini diusung oleh P3, kakinya sudah ada di koalisinya PDP, mengusung Ganjar Peronowo, sementara Rituan Kamil masih diusung oleh Partai Golkar yang iman politiknya masih belum. Apakah ke Ganjar atau ke Pembangun Sebiak. Nah yang kedua, ini secara politik, Audrey. Karena persoalan Cawapres itu, ini kan pembicaraan serius antar elit ya, antar ketomong-ketomong Partai. Kalau melihat kecendungan rata-rata, agak sulit sebenarnya Rituan Kamil itu bisa mendampingi Ganjar Peronowo. Kenapa? Karena memang sampai hari ini, hasil Monas Golkar itu masih tetap memutuskan Elangga Hartarto yang harus maju sebagai Capres ataupun sebagai Capres. Itu hasil Monas 4 tahun yang lalu, yang sampai saat ini belum diedit, belum didilet, dan belum diubah. Oleh karena itu, kalau PDIP itu tertarik menjadikan Golkar sebagai teman koalisinya, tentu bukan Rituan Kamil jawabannya, tapi Elangga Hartarto. Ini yang kemudian membuat kenapa ada kesulitan secara politik. Pertama, Golkar belum bergabung dengan PDIP. Yang kedua, Capres dari Golkar itu bukanlah Elangga Hartarto. Tapi saya kira, tidak pernah tahu di end of the day-nya itu, ke depan apakah Golkar akan mengubah siapa Capres ataupun Cawapresnya yang akan mereka usung. Mengingat di tempat politik yang berkembang ada godaan dari PDIP, karena ada kecendungan memang Golkar dan PDIP ini agak sulit. Tapi yang bagi saya, ini adalah bahasa komunikasi politik sebenarnya yang disampaikan oleh PDIP kepada Golkar. Ini kalau kita membaca konteks, tidak terlepas dari... Tapi konteksnya serius ya, yang pasti ya, Mas Adi? Ini kan sebelumnya kita melihat bagaimana Megawati menyebut ada dua partai politik yang sedang mikir-mikir untuk bergabung. Pada saat kemarin dibuang lawan Bukarno. Nah, ini seakan-akan pantun berbalas dari pernyataan Megawati. Sebagai bentuk keseriusan menggoda Golkar, mereka menyebut salah satu tander mereka, sekalipun nyokamer di Golkar, Ritwan Kamil, masuk dalam salah satu tander. Oke, baik. Kalau nama Mas Adi? Kalau bicara tentang Sandi tentu juga menjanjikan dari survei-survei ketika diduetkan orang ini, juga leading dan bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar ya. Karena Sandi bukan hanya popularitasnya yang sudah mentok, tapi elektabilitasnya juga oke. Ini barang bagus, cuman memang sampai saat ini belum kelihatan tanda-tanda apakah Sandi menjadi satu-satunya, kemudian akan dipilih oleh Ganjar Tindak. Tapi, Sandi relatif lebih diuntungkan. Selain bekal elektabilitasnya oke, yang kedua yang paling penting, P3 sejak awal merupakan partai politik yang iman politiknya sudah menafkahkan segala hal di mana untuk mempunyai PDIP dan calon dari PDIP Ganjar Pranowo. Oke, kalau gitu. Jadi, nantar-nantar yang lain ya, Sandi lebih diuntungkan dalam konteks P3 sudah menjadi koalisi dari PDIP. Oke, kalau misalnya Mas Awi, memang Pak Sandi itu, Mas Sandi ini sudah diuntungkan karena P3 sudah masuk mendukung Pak Ganjar. Nah, tapi kan nggak ada jaminan bahwa Pak Sandiago Uno ini menjadi baca presnya Pak Ganjar? Mas Awi? Ya, memang belum ada jaminan, tetapi langkahnya paling tidak sudah separuh langkah, lebih maju dibanding kandidat yang lain. Pertama, Pak Sandiago Uno sudah berbaju P3 dan P3 menyatakan kerjasama politik dengan PDIP. Dan kemudian dari sebaran keterwakilan saling melengkapi antara Pak Ganjar dengan Pak Sandi. Dan ya itu kan kita tidak boleh pesimis. Tetapi kan meskipun tidak ada jaminan kan belum tentu ditolak karena masih 50-50. Makanya tugas kami di P3 adalah beristiar, yakni berusaha dan berdoa bagaimana Pak Sandiago Uno bisa menjadi calon wakilnya Pak Ganjar. Tentu komunikasi politik terus dilakukan oleh PLT Ketua Umum sebagaimana keputusan Rapim Nas P3 yang ke-6. Yang memerintahkan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden dan juga memerintahkan Ketua Umum, menugaskan Ketua Umum untuk melakukan komunikasi politik dengan PDIP. Oke, kalau P3 ini masih mendekati PDIP untuk merebut ya hatinya Bumega untuk menentukan Bacawa Pres. Nah, tapi kalau dari Golkar sendiri, kan Golkar sudah tawarkan. Kemudian juga kemarin sudah disinggung oleh Bumega di bulan Bung Karno. Kenapa nggak Partai Golkar langsung aja merapat dukung Pak Ganjar? Mbak Noli, pertimbangannya apa nih? Saya kira, kan begini, situasi sekarang ini kan masih sangat dinamis ya. Segala kemungkinan ini masih bisa terjadi. Nah, kalau dulu orang menganggap akan ada cuma tiga poros gitu. Saya kira kan belum tentu juga ya. Kalau misalnya kita bicara tentang gagasan di depan koalisi besar, seperti yang disampaikan oleh Golkar, waktu disampaikan juga oleh Pak Erlanda Asato, itu kan bisa jadi ada dua. Nah, kemudian sebaliknya, kalau memang semua partai-partai politik ini nggak bisa membuat pengkristalan beberapa koalisi, bisa jadi ada poros yang baru, poros yang baru. Kenapa harus bikin poros yang baru bagi Partai Golkar? Saya kira begini, kalau menghadapi pilpres, itu kan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah, semua yang paling utama adalah kemungkinan menang, kan kira-kira begitu. Nah, yang kedua adalah kesamaan visi antara partai politik. Ketemu tidak. Nah, ini yang selama ini kan saya kira yang sedang dijajati ya, antara pimpinan partai politik. Kira-kira untuk menghadapi lima tahun, sembuh tahun Indonesia yang akan datang, sama nggak visi atau konsep kita mau bangun negara? Nah, itu menjadi pertimbangan. Nah, yang ketiga adalah, jangan lupa, ini juga yang sering juga jarak dibahas ya, Pilpres sama Pilek ini bersamaan harinya. Jadi, khusus bagi pimpinan-pimpinan partai politik, Ketua Umum yang kemudian juga di partainya, politiknya dikalonkan, itu juga pasti harus akan mempertimbangkan bagaimana ada korelasi yang paling positif antara Pilpres dengan Pilek. Nah, ini yang juga saya kira juga semua akan jadi pertimbangan masing-masing kiminan partai politik, termasuk partai Golkar. Itu makanya sampai saat ini kami masih terus membangun komunikasi dan menjadi catatan Golkar ini sebetulnya partai yang terbuka. Kita bisa dan siap bekerjasama dengan siapapun, selama memang variabel-variabel yang seperti saya katakan tadi itu bisa sama-sama dibahas dan ketemu gitu, dengan pimpinan partai politik yang lain. Oke, kalau gitu Mas Adi sebenarnya kalau lihat dari beberapa minggu terakhir, apa sih sebenarnya yang dilakukan manuvernya dari PDI Perjuangan, dekatin Mas Ahaye, kemudian berbalas pantun ke Mas Ritwan Kang Emil, terus kemudian juga ada nama Andika juga mantan Panglima? Ya, itu menunjukkan bahwa politik kita menuju 2024 sangat cair, Pak Audrey. Jadi tidak bisa disimpulkan seakan-akan yang bisa bertanding di 2024 itu adalah sesuatu yang saat ini sudah viral menjadi fakta politik yang tidak terbantakan. Tidak juga, karena sangat mungkin Golkar itu sedang berusaha untuk membentuk satu poros politik sendiri, misalnya Golkar dengan PAN itu sudah cukup menggenapi ambang batas presiden 20 persen, atau Golkar dengan Demokrat itu juga bisa memenuhi ambang batas presiden yang memungkinkan Pak Elangga maju sebagai capres, ataupun Golkar dengan PKB ya. Itu artinya apa? Karena di 2024 orang seakan-akan melihat hanya pilpres, tapi banyak yang lupa bahwa pilek itu adalah suatu hal yang juga kunci. Kalau Golkar maju maka poros politiknya benar, bukan hanya dua, mungkin ada tiga ataupun empat. Kalau puntoh misalnya nanti jagoan Golkar kalah di putaran pertama, minimal pileknya selamat, baru kemudian diputukan kedua, bicara tentang koalisi dengan siapa, dengan Gajar dan dengan Prabowo. Nah yang paling penting adalah kenapa misalnya PDIP sering menggoda kader-kader partai politik yang lain, sekalipun itu misalnya ada di luar pemerintahan seperti Demokrat. Ini menunjukkan bahwa PDIP juga melihat bagaimana untuk menang di 2024. Oke, makanya masih dijajaki beberapa-beberapa nama ya untuk baca opresnya dari Pak Gajar. Mengenangkan pertarungan di 2024 tidak sederhana itu. Ingin mengaklipulasi begitu banyak kekuatan politik dari partai untuk memastikan bahwa target mereka hat-trick dan menang yang ketiga kelinya bisa terjapkan. Karena semua partai digoda. Yang digoda adalah bagaimana posisi jawabannya kepada mereka. terima kasih Mas Adi Preto, terima kasih Mas Ahmad Baidowi, dan terima kasih juga Bang Doli Kurnia sudah berbagi informasi di kompas petang. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.